Terus gimana hasilnya? Gua gagal di tahap terakhir Apa tuh? Medical check up Kenapa ada? Kolesterol Jangan difikirin ya, jangan stress juga sama lu Cari kesibukan yang menyenangkan buat lu juga Pasti punya temen-temen juga lah ya Udah punya pacar apa gimana? Sekarang, belum Givero Tommy Alshandro Padahalnya Givero aja Kok gak ya Givero Boleh singkatnya Nggak temen-temen lu GIF Iya temen-temen gua pada panggilnya kayak GIF Kok gak Giv-e gitu aja Giv-e Ya makasih banyak udah dateng terus sharing bareng kita Moga-moga ini bermanfaat Oke Givero Tommy Alshandro Dari administrasi Niaga 2018 Lewat jalur Lewat jalur SBMPTN Di tahun yang sama Apa lu sempet nge-gap dulu? Nge-gap dulu Sebenernya dibilang nge-gap juga enggak sih Karena udah kuliah dulu tadi Udah kuliah, tapi intinya lu lolos SMA 2017 2017 Terus Saat Di 2017 lu gak lolos apa gimana ceritanya? Iya jadi 2017 juga Tadinya SBMPTN juga ngambil UI juga Tapi emang pertama pilihannya kayak manajemen Kayak gitu-gitu Terus ya kedua Yang kayak tinggi mungkin ya Iya tinggi-tinggi gitu Abisnya kayak Eva Abis itu Niaga Oh Niaga juga Tapi bentar, lu sama si Kuni? Kuni 2018 2016 Berarti junior lu dong? Lu kenalnya dimana, Ahmadian? Karena gua masuk ke 2018 Oh jadi satu angkatan Iya Teman-temanku UM OBM jangan-jangan Gak pas OBM sih Tapi kayak temen dari temen aja Hmm Jadi gua waktu masuk UI kan gak punya temen samsek Karena kayak beda angkatan kan temen-temen gua di 2017 Iya bener-bener Tapi gua ada temen dari yang kampus sebelumnya Nah dia juga masuk UI Dan dia anak FH Oh 2018 Iya jadi kayak Temen gua ya Karena gua mainnya sama dia Jadi anak-anak FH nya lumayan banyak Memang temen-temen FH gitu ya Iya Kayak dari situ ke Kuni juga Hmm Kuni Banyak banget yang request Kuni Karena dia artis kan ya Iya Youtuber kali ya Iya Youtuber Bintang FTV Kan dia main FTV juga kan Cuman sayangnya Ya gua udah minta WA nya juga udah dikasih sih Oke Tapi kayak gua WA ya belum dibalas lagi Oh belum dibalas Mungkin sibuk Tapi lu 2017 Tadi ngambilnya Ekonomi Manajemen Manajemen ya gitu-gitu Mungkin agak tinggi Iya tinggi-tinggi gitu Dan gak keterima Lalu waktu itu lu milih Kuliah di tempat lain apa gimana? Iya Swasta Negeri sih Oh negeri juga? Iya Gimana tuh? Eee Itu kayak jalur mandiri tuh semuanya udah pada tutup gitu loh Terus kayak Ada satu Apa namanya jalur mandiri yang masih buka Itu di Bali Oh Udayana? Udayana Udayana Oh jadi lu udah sempet di Bali nih Sempet di Bali dulu Oh terus Akhirnya lu ngulang lagi ya SBM? Akhirnya ngulang lagi Dan keterima di Niaga Itu pilihan keberapa? Eee Pokoknya waktu 2018 itu ngulang Kayak mulai sadar kayak Harus mikir realistis gitu loh Mas Oke Iya Jadi kayak Kemampuan gue Iya Kemampuan gue ya udah disini Dan kayak masih Passion gue juga Jadi ya udah gue pilihan ya gak aja Pilihan pertama sih jadi Oh pilihan pertama jadinya Iya Pilihan kedua ketiganya apa? Pilihan kedua ketiga Administrasi bisnis 4 4 di Udayana Iya Jurusan apa? Itu hukum Oh hukum Sesuai keinginan lu ya Iya Iya Jadi sebenernya lu pengen hukum Engga sih Sebenernya waktu jaman SMA tuh Masih Gimana ya Dari temen-temen gue juga Rata-rata orang yang kayak Belum tau mau ngambil apa Pasti pada ngambil hukum Iya 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 Karena itu kayak paling Itu ya udah paling jelas Aman gitu loh Mas Bener 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 Gimana pada akhirnya lu milih jurusan yang sekarang Administrasi negara? Niaga Eh sorry Niaga Sebenernya basically gue juga pengennya manajemen kan Cuman setelah gue telusuri lebih jauh juga Sebenernya manajemen sama administrasi niaga tuh gak beda jauh gitu loh Gak beda jauh Iya Cuman kayak kalo administrasi niaga itu datangnya dari ilmu sosial Kalo manajemen tuh dari ilmu ekonomi Iya Lalu bedanya? Bedanya juga kalo misalnya kita ngomongin ekonomi pasti dia fokusnya ke ngumpulin profit Maksimal Sedangkan kalo misalnya administrasi niaga itu Gimana caranya lu ngebelajar mengelola suatu perusahaan Untuk mencapai tujuan gitu loh Mas Jadi kayak lebih ke Gimana ya bedanya kalo misalnya manajemen juga Ibaratnya dia eksekutornya Kalo misalnya administrasi niaganya itu dia yang ngebuat kebijakannya Tujuannya kayak gitu gitu loh Kan itu salah satu pertimbangannya udah nyari-nyari tau tentang niaga Iya Atau ada referensi juga dari temen-temen atau dari senior atau dari keluarga mungkin? Hmm kalo referensi sih sebenernya gak ada sih Gak disaranin dari keluarga gitu? Dari keluarga Nih nyaga aja nih gitu Anak keberapa? Apa? Anak keberapa? Kedua sih Dari? Dari dua juga Oh jadi anak paling kecil nih Iya Nah orang tua gimana? Kalo orang tua sih sebenernya kayak Kasarnya lu mau ngambil apa aja Gak apa Kayak gitu Asal itu sesuai passion Dan kayak Apa ya? Tugas orang tua kan sebagai Ibaratnya Fasilitator atau supporter ajalah Jadi kayak Gak terlalu yang Iya Bakal didukung terus Tapi sempet nyoba SIMAK juga gak? SIMAK Sempet sih Yang waktu 2018-nya ya Tapi? Tapi Apa ya Kurang Gak keterima Gak keterima Ya karena kan ada Isu juga yang bilang Ya kalo lu udah keterima di SBM Iya Iya kan? Iya bener-bener itu ada isu-isunya kayak gitu Ya gue gak tau sih ya Bener apa enggak Tapi Kalo menurut gue sih masuk akal sih Karena Kalo UI berani ngambil langkah Ngelulusin di dua Tempat itu Misalkan lu beda Secara gak langsung mereka udah buang satu kursi kan Pasti kan Iya bener Kan lu akan milih dong Nah itu menurut gue sih Tapi gak tau ya Oh emang di SIMAK lu ngambil apa? Di SIMAK Gua ngambilnya sama juga deh kalo gak salah Sambil itu juga Tapi gua ngambil FA juga Nah apalagi sama kan? Oh ngambil FA juga Iya Nyoba lagi Nah itu loh ngomong-ngomong yang gua bilang ya Si Kuni ngomong-ngomong Gua telusuri juga lah profile dia Dia ternyata justru pengennya teknik ya Tau gak? Oh kurang tau juga sih kalo gitu Kan gua agan-agan yang gua undang disini Gua telusuri juga lah profile-nya Makanya lu juga gua minta kirimin CV kan Iya Nah dia ternyata pengennya justru teknik Tapi dapetnya FH Oke Nah itu lah yang gua pernah nulis juga ya Sekis kecilan sih di blog Tentang Bahwa orang kan beda-beda keinginannya Gak bisa kita bilang FH lebih baik daripada Ini Gak bisa jurusan ini lebih bagus daripada itu Misalnya gitu Semua tergantung pribadi masing-masing Satu angkatan ada berapa orang kalo di Niaga? Di Niaga Kalo gak salah sih Gak nyampe 100 sih mas pokoknya Tapi lupa juga sih spesifiknya berapa Kalo jurusan lain? Jurusan lain Yang di VIA itu ya? Iya Sama sih kurang lebih segitu juga Oh berarti kalo di total mungkin 300an lah ya Iya Tapi cukup sih Beda Niaga, Negara sama apa satu lagi Fiskal Fiskal Apa kira-kira? Kalo dari Perspektif gua sama yang dari gua pelajarin Kalo misalnya Fiskal udah pasti dia fokusnya ke pajak Pasti Iya Kalo Niaga itu Dia emang fokusnya ke bisnis Serananya Sedangkan kalo misalnya negara itu Lebih ke Pemerintahan gitu lah Publik Kebijakan kayak gitu Ya lagi-lagi ya Ada banyak emang jurusan di UI Dan sebenernya Masing-masing jurusan kayak ada mirip-miripnya Tapi mungkin punya Kekhususan yang beda sebenernya ya Iya bener Contohnya tadi lu bilang Fiskal Dia lebih fokus ke pajak Lalu apa bedanya dengan jurusan perpajakan di vokasi Beda lagi ya Mungkin kalo di vokasi kan Lebih ke skill-nya Iya bener-bener Kalo ini lebih ke ilmunya Itu ada banyak sekali Mungkin temen-temen kita ga bisa bahas semua Mungkin temen-temen harus aktif juga kan Audience kita harus aktif juga Ya nyari-nyari Karena kalo dari kita doang Ya mungkin ga bakal kelar lah Iya Apalagi lu ada kelas kan Iya bener Ya kita kalo ngobrol pasti panjang banget Kalo ngomongin jurusan apalagi Iya Belum lagi pribadinya Kadang-kadang kesinggung kan Nah ketika diterima Tapi kan lu pengennya hukum sebenernya Iya Gimana perasaan lu ketika diterima Di Fiskal Eh sorry di Niaga Di Niaga Jadi karena waktu 2018 itu Kayak Ibaratnya kayak passion gue juga udah ada di bisnis gitu loh Jadi kayak Itu juga Gue menaruh harapan besar juga di Niaga gitu loh Jadi waktu awalnya gue keterima Waktu itu gue seneng banget Parah Gue waktu buka Tulisan kayak Apa ya Selamat Karena lulus kayak gitu Gue bener-bener langsung lompat-lompat Oh iya Itu dimana? Lagi dimana tuh? Lagi dirumah Gue lagi dirumah sendirian Habis itu gue langsung gabadin nyokap kan Maksudnya kayak gue mikirnya kayak Itungannya buat gue yang kayak waktu jaman SMA Ibaratnya gak pernah dapet prestasi lah Oke Kayak bisa keterima di UI dan Niaga itu kebanggaan juga sih buat gue Tapi ngomong-ngomong karena lu nyinggung Oke Di SMA lu gimana emang? Orang yang biasa aja? Pinter atau justru di bawah? Dibilang pinter enggak Dibilang di bawah juga enggak Jadi kayak basic aja gitu loh Tapi Ada peringkatnya gak sih? Peringkat ada Peringkat berapa? Gak pernah 10 besar Gak pernah 10 besar Gak pernah 10 besar Tapi dikasih tau gak misalnya peringkat 15 Dari 30 Ada gak? Dikasih tau Tapi lupa juga Tapi yang pasti kayak belasan Tapi dia biasa aja ya Lu kan keterima SBMPTN ya Itu udah benar Ngambil BOP apa BOPB? Waktu kemarin sih BOPB Oh yang berkeadilan Iya Biaya kuliah lu kalo boleh tau? Kuliah 42 42 Oh 4,2 semesternya Masuk waktu itu uang pangkal? Ada gak? Uang pangkal Gak ada semesternya Gak ada gue lupa-lupa banyak juga Cuman kalo 4,2 kayaknya Itu udah berkeadilan deh Yang lu harus ngelampirin berkas ini Itu Tapi lu bisa ya? Apanya? Ngelampirin semuanya Ngelampirin bisa sih? Masa bisa ngurus-ngurus administrasi Karena cukup ribet juga kan Iya Iya Perjuangan Iya harus dateng ini tuh Karena disurvey juga kan Ditelepon Lu telepon gak? Gak ditelepon sih Oh enggak Gua ditelepon dulu soalnya Oh udah telepon? Iya Itu ribet sih Iya makanya Jadi buat temen-temen kalo ada yang gak tau Ya di UI kan ada Pilihan biaya kuliahnya Bisa dipilih sesuai kemampuan Iya bener Kenapa lu mau ninggalin jurusan hukum lu? Pindah ke niaga di UI Sebenernya Sebenernya Hukum Gua juga ada sedikit passion juga Cuman karena disana Apa ya Kasarnya gua gak terlalu nyaman kuliah disana Karena Tempatnya emang Lebih buat Ya jauh Dan lebih buat liburan Daripada buat Pendidikan gitu loh Jadi kayak Kan kalo emang susah passion Tapi kita gak nyaman Ngejalaninnya Mendingan kayak Udah aja Berarti lu mempertimbangkan faktor-faktor lainnya Gak cuma jurusan doang gitu kan Iya bener Tadi kalo lu ceritain kan Lu jurusan hukum pengen kayaknya Cuman dapetnya di Udayana dan Tapi lu lebih milih UI Iya Walaupun niaga Walaupun niaga Berarti ada pertimbangan-pertimbangan lah ya Kenapa lu pengen UI tapi ngomong-ngomong Kenapa gak umpat? Tadi kan umpat katanya Karena balik lagi Di UI kan gua gak bilang BOPB dan berkeadilan itu kan Maksudnya gua juga mikirin Kondisi perekonomian Orang tua gua Kalo misalnya gua di daerah Itu Bakal ada biaya-biaya tambahan kan Kayak kosan kayak gitu-gitu Makanya gua mikirnya kalo misalnya di UI Oh iya Gua gak pernah ngekos Gua bisa PP Iya Jadi kayak ada pertimbangannya juga Walaupun Ya mau Soalnya lu mau kuliah dimana aja Bagus juga Iya iya bener Gua mikirnya bukan ngejatuhin satu kampus atau apa ya Iya bener Tapi ada pertimbangan-pertimbangan Iya bener juga sih Kalo di Udayana ya pasti lu ngekos kan Ngekos kan Belum lagi mungkin lu Kangen nyokap lu Iya Homesik Iya Homesik Langsung kangen sih Waktu nyampe sana Langsung kangen Karena ngerasanya bener-bener jauh banget juga kan Kayak beda pulau lah itu kan Iya iya bener Kalo buat masa depannya kira-kira lu udah Cukup cari tau belum Misalkan nanti lu bakal kerja dimana Atau justru lu punya bisnis sendiri Atau gimana Kalo dari gua sendiri Jadi Kalo misal ngosli orang-orang sekarang Mereka kayak ga betah gitu kan Kalo misal kerjanya di belakang meja Mereka lebih suka yang kayak mobile jalan-jalan gitu kan Tapi Gua lebih memikirkan Apa ya Kalo gua juga dibalik meja gitu loh Karena Maksudnya kayak kerja di startup Iya Walaupun kalo misal kerja di startup Lu juga bisa mobile kerja dimana aja Iya Tapi Ya gua lebih bisa membayangkan gua kalo kerja di startup gitu sih Tapi dari jurusan lu secara umum Hmm Kan lu udah nyari tau juga dong Pasti Kira-kira bisa masuk kemana Ya udah Nah kira-kira gimana Sudah balik lagi tadi Itu Kalo misalnya kita ngomonginnya niaga itu Kan sama kayak manajemen kan Ranahnya sebenernya Hmm Tapi kalo misalnya administrasi niaga itu Emang sebenernya pada dasarnya Semua perusahaan itu pasti membutuhkan Administrasi niaga itu Jadi kayak Dia itu Jangkauannya juga luas gitu loh Jadi kayak Lu mau kerja di perusahaan Atau di instansi BUMN Atau mau Apa ya Bikin kewirausahaan sendiri juga bisa kayak gitu Paling kalo misalnya Ke bagiannya kemana Hmm Ya Kalo sesuai mata kuliah dipelajarin Bisa masuk ke marketing Kayak digital marketing Business development Ke HR Hmm Artinya sebenernya bisa kemana aja ya Kemana aja bisa Tergantung Lagi-lagi mungkin tergantung orangnya juga Tergantung personality orangnya juga ya Iya bener Apalagi sekarang kan banyak banget perusahaan Yang membuka kayak dari semua jurusan Iya 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 bener Kalo perjuangan masuk UI Hmm Kan lu sempet gagal di Di tahun pertama Iya Ada yang merubah ga dari segi belajar Atau yaudah lu sambil kuliah aja gitu Atau lu belajar belajar SBM PTN lagi? Hmm Kalo segi belajarnya itu Belajar SBM pasti yang Ya itu pasti sih Kayak gue daftar bimbel waktu itu Oh lu daftar bimbel juga? Daftar bimbel Tapi waktu Di Bali dong berarti? Apa? Di Bali? Engga sebenernya di Udayaan itu gue kuliah cuma sebulan Oh gitu Iya cuma sebulan doang Berarti lu belum kenal dong sama temen-temen lu juga Ya maksudnya belum terlalu Belum terlalu Iya belum terlalu kenal juga Belum terlalu deket juga Oh jadi cuma sebulan Jadi gue disana juga Sama anak-anak Jakarta juga mainnya Oh gitu Iya Ya mohon maaf nih ya Anak daerah ya bukannya Milih-milih ya Iya karena Waktunya juga sebulan doang Iya dan Wajar sih Justru disana Lu yang disebut sebagai anak daerah kan? Iya Iya lah Pasti wajar Pasti wajar Istilahnya pendatang lah Ya wajar sebenernya lu nyari anak Jakarta juga Iya Disini juga anak dari daerah mana Pasti nyari Pasti ke daerah dulu Makanya ada penghuyuban kalo di UI kan Iya bener Ya wajar sih ya Jadi mudah-mudahan gak ada masalah tentang itu Terus Iya Abis itu gue kan balik ke Jakarta Abis itu langsung Oh langsung balik ke Jakarta Langsung balik ke Jakarta Tapi disitu Apa? Orang tua lu bilang apa tuh? Jadi sebenernya kayak gue keluar dari Udayana juga Karena ada faktor dari Nyokap juga sih Waktu gue kuliah disana awal-awal Gue disuruh nyoba daftar pramugara Oke Jadi waktu gue kuliah sebulan pun Gue disuruh bolak balik ke Jakarta Jadi otomatis kuliah disana terbengkalai Absen gue jebol Gue gak bisa ikut tes Gak bisa ikut uas Yaudah Maksudnya ngapain dilanjutin kan Iya Jadi ya itu kira-kira nyokap gue Jadi nyokap gue mau apa kalo misalnya gue balik Kan dia pasti ngerasa itu salah dia juga kan Jadi kayak Oh tapi lu sempet disuruh jadi pramugara juga Sempet Sempet Lu mau tapi harusnya 막 eleμα Secara ini Sebenernya kalo misalnya dipikir-pikir Engga sih Karena gue lebih memilih kuliah Ya walaupun kalo misalnya gua daftar pramugara, gua bisa ngambil kelas ekstensinya kan Tapi gua mikirnya kayak, gua masih pengen ngerasain masa muda gitu loh Ibaratnya kayak masa muda gua direnggut kalo misalnya gua langsung kerja kayak gitu kan Jadi pramugara terbang lu kemana-mana Tapi udah kepikiran belum kira-kira kalo jadi pramugara di maskapai apa gitu, Garuda Oh itu gua udah daftar Oh iya dimana? Di Garuda Terus gimana hasilnya? Gua gagal di tab terakhir Apa tuh? Medical check up Kenapa ada? Kolesterol Oh iya Iya kolesterol Iya Sebenernya karena kalo di maskapai itu kayak ga terlalu mempermasalkan kolesterol Cuman karena gua punya penyakit itu di umur gua 18 tahun Jadi kayak dia anggapnya kayak masalah Cukup masalah ya Kok bisa lu kolesterol? Emang makannya ga teratur gitu lah Nah itu loh ya, orang yang ga gemuk itu bisa kena kolesterol juga ya Iya bisa Tapi lu prokok juga ya gua liat ya Prokok, prokok tapi ga aktif banget Ga aktif banget Iya Di foto lu kalo ga salah di IG Iya ga sih sambil lu nyalakan Iya ada ada Tapi lu enjoy dengan Niaga? Di Niaga enjoy sih Kayak karena gua bisa belajar kayak mata kuliah yang gua suka juga Kayak sekarang gua kan suka banget kayak marketing Sama suka sama SDM gitu loh Jadi kayak kalo lu belajar apa yang lu suka Pasti lu bakal jalannya dengan enjoy kan Iya bener 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 Iya dan untung juga gua dapet Apa ya temen-temen yang cukup enak lah Cukup bisa nyaman sama gua juga Tapi ngomong-ngomong karena lu ngebahas tentang mata kuliah juga Ada mata kuliah apa aja di Niaga? Selain mata kuliah fakultas dan universitas ya? Kalo di Niaga itu Dia itu nanti kan bakal ada penjurusan Penjurusannya itu ada tiga Dimana satu marketing SDM Sama finance atau keuangan Itu semester berapa dapet penjurusan itu? Semester 6 Oh berarti lu sekarang belum? Belom, gua masih semester 4 Oh tapi ada penjurusan lagi? Ada penjurusannya Iya Jadi kayak Ya udah basically Kalo misalnya matokuliah wajib jurusannya Itu sih intinya Tiga itu Iya Iya Kalo sekarang ada mungkin pengantar Niaga atau apa? Ada Kalo misalnya sekarang Udah mulai dapet sih pengantar pemasaran Pengantar pemasaran SDM Maksudnya biar dapet dari sekarang Biar nanti udah bisa milih Mau apa Iya bener-bener Itu lebih ke hafalan atau hitung-hitungan atau gimana tuh? Kalo misalnya Yang marketing sama yang SDM itu Dia lebih banyak ke teori Teori Kalo misalnya keuangan Ya pasti lebih banyak hitungan Iya Iya Sorry ya jadi Bukan hafalan bahasa Gue bahasa same banget Iya Oh iya lebih banyak ke teori ya Iya Kalo keuangan baru hitung-hitungan Iya bener Kira-kira kalo sekarang Kan lu masa tiga ya berarti Iya Lu udah mulai Ya empat sorry Oh iya empat Lu udah mulai kebayang belum? Kira-kira mau ngambil apa ntar? Gue udah mulai ada bayangan tapi Kayak masih antara dua sih Antara marketing sama SDM Karena gue suka banget dua-duanya waktu gue belajar ternyata Bukan keuangan ya Gak Kayaknya itu bukan gue buat tuh Apalagi basicnya lu dari IPS juga ya Iya Yang lebih ke konsep dan teori juga kan Iya Bener Oh iya tapi ngomong-ngomong tadi ya Kita agak kemana-mana soalnya Kan gue tadi nanya Tapi dari segi belajar ya lu ikut bimbel terus Jadi kalo dari segi belajar itu Sebenernya Gue waktu yang dari udah sabut itu Gue kayak hitungannya Gak kapok gitu loh Jadi kayak bukannya gue langsung belajar Gue malah kayak Sibuk nyari volunteer Kayak gitu-gitu Oh iya iya Sampai Kayak Berjalannya waktu Sampai akhirnya tuh kayak udah sisa kayak dua bulan kayak gitu Nah waktu udah dua bulan itu gue baru Apa namanya daftar bimbel Baru daftar bimbel di dua bulan Iya Dan bimbelnya itu Gue daftarnya yang kelas Intensif Intensif itu yang cuman sebulan sebelum SBM Jadi waktu gue daftar intensif itu kan Maksudnya Itungannya cuman sebulan gue belajar kan Dan waktu 2018 itu Sialnya juga Kalo gak salah jadwal SBMnya itu agak dimajuin gitu Jadi kayak intensifnya itu harusnya sebulan Cuman tiga minggu Oke Jadi kayak gimana caranya yang gue belum belajar sama sekali Jadi Yang hitungannya orang-orang tuh udah belajar kelas setahun gitu loh bimbel Sedangkan gue belum ada basic sama sekali Cuman ngandelin yang apa namanya Ingetan tahun lalu lah Iya 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 bener Jadi kayak caranya gue sebenernya ya belajar kayak Mandiri dirumah Iya belajar mandiri dirumah Cuman belajar sama kayak orang-orang pada umumnya juga sih Tapi kalo kemarin itu gue bener-bener kayak Bener-bener memanfaatkan banget waktu yang ada Dan fasilitas yang ada Jadi kayak gue itu kelas ya sehari paling cuman berapa jam lah Yang paling siang mulainya kan Tapi gue itu waktu kemarin gue dateng ke tempat bimbel itu dari pagi Lebih cepet ya Iya Kan ada kelas orang lainnya pagi kan Jadi gue numpang di kelas orang buat belajar itu bisa Bebas Jadi gue dateng bener-bener dari kayak jam 7 atau jam 8 Dan gue belajar bener-bener disitu sampai jam 12 Sampai jam 12 malem Hah? Sampai jam 12 malem Gue abis selesai kelas jam 8 atau jam 9 malem Itu lanjut diskusi Masih lanjut lagi diskusi Lanjut diskusi di kantin Oke Iya Dan itu sih menurut gue bener-bener ngebantu banget ya Terus Pokoknya selain itu Yang pasti Yang harus diinget juga Harus tetep Ibadah Oke Sampai itu menurut gue bener-bener ngebantu banget Karena yang waktu 2017 Gue bener-bener fokus belajar Tapi gue bener-bener ngelupain Ibadahnya Iya ngelupain ibadah Jadi kayak Gak balance Waktu kemarin tuh Walaupun gue cuman 3 minggu Ya karena gue bisa ngeimbangin dua-duanya Itu bener-bener Apa ya Kunci banget sih Iya Cukup mungkin dari segi psikis lu Itu cukup jadi lebih tenang mungkin Iya jadi lebih tenang Dan yang pasti Minta doa orang tua Orang tua Gitu pasti Ya sejauh ini ya Gue lupa ada 12 apa 11 orang yang udah ngomongin tentang jurusan Oke Gak ada satupun yang Usahanya gak lebih keras Menurut gue Jadi selalu jawaban mereka adalah Ya gue belajar begini begitu Yang menurut gue itu keras banget Yang gue gak sampai segitu sebenernya gitu loh Jadi buat temen-temen di rumah mungkin Ya itu cukup Mudah-mudahan memotivasi agar lebih giat lagi belajar Ya itu udah menjawab tentang Cara belajar lu Dari pelajarannya Tadi kan udah lo bahas Lo suka Ya Kalau lo tau IPK lo Bermasalah apa gimana? IPK Agak sih Agak apa nih? Agak bermasalah Oh iya kenapa? Ya maksudnya Dari awal gak dapet cum laude juga Tapi masih di atas 3 Masih di atas 3 Kalau lo bandingin sama temen-temen lo Hmm Satu angkatan kira-kira Cukup bermasalah apa gak? Kan ada yang 3,2 Tapi dibanding temen-temennya Dia udah cukup bagus gitu Cukup bermasalah sih Kalau misalnya dibandingin ya Karena masih banyak yang 3,7 Kayak gitu-gitu Hmm Tapi emang Masih ada yang 2 juga sih Ada yang 2 Atau bahkan ada yang 1 juga Iya iya Tapi kira-kira masalah lo apa? Apa yang bikin agak jatoh? Eh Lo gak suka pelajarannya Atau gimana? Sebenernya karena Waktu kemarin ada 2 mata kuliah yang ngulang sih Hmm 2 mata kuliah yang ngulang Itu juga bukan karena nilai jelek Cuman karena Waktu itu gak ikut kuis 2 kali Oke Iya jadi kayak Apa ya sebenernya masalahnya karena Diguanya sendiri sih Iya iya Karena sering kesiangan Kayak gitu-gitu Jadi kayak lebih ke absen sih masalahnya Iya absen juga Iya Itu mata kuliah apa yang ngulang? Akuntansi dan Matematika Niaga Lu gak suka Jangan-jangan Emang kurang suka ya? Apa? Dengan 2 mata kuliah itu Gue kurang bisa hitung-hitungan soalnya Iya iya paham Iya jadi kayak kelemahan gue pasti disitu Iya Nah kebanyakan orang kan gini Karena lu gak bisa Jadinya lu gak suka Atau karena lu gak suka Jadinya gak bisa Iya Muter-muter kan? Muter-muter Nah lalu Lu bermasalah lah Di nilai itu misalkan Tapi mau gak mau kan lu harus Kelarin kan? Tetap Karena itu mata kuliah wajib Iya Lu udah ngambil SP atau Udah ngulang belum? Eee Ini Ini yang kelas sekarang ini Ya nanti itu mata kuliah ngulang Oh Bakal ada lagi gak mata kuliah nanti yang Kali hitung-hitungan Di semester 5, 6 dan seterusnya Hmm Yang hitung-hitungan Eee Kalo gak salah sih Terakhir kayak Sekarang deh Oke Sekarang ada akutansi biaya Hmm Kalau lu udah mulai nyari-nyari Kan ada list pasti ya List mata kuliah Udah dapet belum? List dari semester 1 sampai semester 8 Dapet sih Dapet kan? Nah lu udah liat-liat belum? Belum Ngebuka banget sih Ya gua doain mudah-mudahan lu lancar kuliahnya Amin Gak ada masalah Kalaupun lu gak suka pelajarannya Sekarangnya lolos deh Iya Sekarangnya lolos Gak ini lagi ya Tapi oke Sekarangnya lolos Jadi gak apa-apa deh Nanti lolos Tapi gak apa-apa Ya lainnya gua bilang Mudah-mudahan lolos Iya Karena kalo gak ngulang lagi Sayang banget ya Setelah lu 6 bulan nih Atau 1 semester masuk Hmm Ngulang lagi Waktu lagi duit lagi Waktu lagi duit lagi Iya bener Matam kuliah favorit lu apa? Sejauh ini Itu sih tadi Di pengantar pemasaran Sama SDM Hmm Dan yang gak lu suka Hitung-hitungan Yang gak gua suka Hitung-hitungan Gimanapun juga Kalo lu gak suka tetep aja Harus dihadapin ya Iya Gak mungkin lu bolos Setelah macem kan Iya Apalagi itu matam kuliah wajib ya Atau pilihan? Matam kuliah wajib gitu Sekarang lu ikut kikitan apa aja di kampus? Di kampus Gue ikut Himpunan Oh himpunan terus Himpunan Himpunan aja sih Karena kan sekarang itu Tahun kedua gue ikut Himpunan ya Dan sekarang itu Gue jadi Ketua divisi Oh divisi apa? Event Divisi Event Event dan Ada sesuatu yang lagi gak? Gak divisi event aja Ada divisi event ya Di Himpunan Niaga Di Niaga Himania namanya Himania Sejauh ini suka duka apa yang lu rasain Jadi mahasiswa UI Sejauh ini sih Yang pasti Kalo suka Kita sebagai mahasiswa UI Kita pasti kayak Dibilangnya kayak Wow Kayak gitu loh Masih ada presisnya Masih ada presisnya Dan Apa ya Kalo misalnya kita Jadi mahasiswa UI Lumayan Ya lumayan terpandang lah Walaupun misalnya kampus lain juga Gak kalah bagus juga gitu loh Terus Kalo jadi mahasiswa UI sendiri Gue sukanya Ya karena Hmm Hitungannya kayak Kampus Negeri yang bagus Dan kayak maksudnya gak jauh juga dari rumah gue gitu loh Jadi kayak Gue masih bisa Bolak balik ke Jakarta juga Kayak gitu-gitu kan Terus kalo misalnya Dukanya juga Ya balik lagi sih Maksudnya karena gue juga bukan mahasiswa yang pintar juga Gue jadi Kuliah disini sebenernya agak tertekan juga Maksudnya karena temen-temen gue juga Iya Maksudnya di satu sisi gue tertekan karena mahasiswa gue Eh temen-temen gue yang Hitungannya pintar Pintar Di satu sisi Itu juga memacu gue untuk Semakin belajar Kayak gitu loh Jadi kayak bagus sih Maksudnya bisa memotivasi kita juga Di satu sisi Tapi Ada orang yang Temen-temen yang gak pintar Ya jadi tekanan Iya jadi tekanan Dan stress sendiri gitu Iya Jangan dipikirin Jangan stress juga sama lu Cari kesibukan yang Menyenangkan buat lu juga Pasti itu ya temen-temen juga lah ya Udah punya pacar apa gimana? Sekarang Belum Lagi Abis putus apa gimana? Abis putus juga enggak sih Maksudnya kayak lagi gak mau mikirin aja Oke Lagi gak mau mikirin pacaran Lalu Lalu Coba Pesan-pesan buat Audiens kita Ada yang disampaikan mungkin Jadi kalo pesan-pesan gue buat Kalian penonton Yang ada dirumah Kalo misalnya mau masuk UI Sumpah jangan pernah takut Kalo misalnya Kayak emang pasti ada Ada stigma Kalo misalnya UI itu Itu Ya kampus yang ada prestisnya Dan itu pasti emang akan menjadi tekanan buat kalian Cuman Gak usah hirauin itu Maksudnya Tetep pentingin kayak Apa yang kalian mau Dan apa yang mau kalian kejar Itu jadiin motivasi buat kalian Terus Ya udah yang pasti tetep banyakin belajar aja Dan Jangan lupain ibadah juga Sama Tadi Minta doa restoran tua Oke Udah Dari gue itu aja gift Thank you buat udah dateng Udah mau berbagi Semoga bermanfaat buat temen-temen Gua doain juga kuliah lu lancar Amin Bisa mendapatkan apa yang lu inginkan Ditenangi Dan apa ya Ya apanya susah lah Buku Pesta dan Cintanya Ya Lalu tagline itu gak? Apa? Tagline itu apa sih istilahnya itu? Buku Pesta dan Cinta Iya itu dari awal tuh udah diomongin Gak tau ya Sekarang Kita foto thumbnail dulu Gak tau ya Gak tau ya Gak tau ya